BNPB akan hentikan pencarian korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah pada 11 Oktober mendatang. Pasalnya korban meninggal lebih dari 14 hari, sulit diidentifikasi dan menimbulkan penyakit. Kepala BNPB, Willem Rampangile, menyebut usai penghentian pencarian korban, BNPB akan berkoordinasi kepada pemerintah daerah setempat. BNPB mengimbau agar Pemda berdialog dengan tokoh masyarakat untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, tim SAR masih terus melakukan evakuasi dan pencarian korban. Kita memutuskan tanggal 11 tidak dilanjutkan. Karena peraturannya dari Basarnas pencarian dan penyelamatan itu 7 hari. Dan ditambah 3 hari oleh Kepala Basarnas. Kalau tanggal 11 berarti kan 14 hari. Jadi tadi berkonsultasi dengan saya, ya sudah kita hentikan pencarian dengan pertimbangan tadi. Kalau sudah 14 hari, ya kan, kita bongkar terus, jenazah itu sudah sulit diidentifikasi, sudah rusak dan bisa menimbulkan penyakit. Akan membahayakan orang yang hidup. Ya itu pertimbangan saya. Jadi, tentunya setelah itu mau bagaimana, saya minta kepada Pemda agar masyarakatnya berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Mau diapakan setelah selanjutnya ini, situasi seperti ini.